Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Krayat Tukang Pada video sebelumnya kita telah memasang reng dan memasang lisplang Untuk di bagian ujung kuda-kunanya Maka untuk hasil dari video sebelumnya seperti ini teman-teman Dan untuk video kita kali ini teman-teman kita akan berbagi cara memasang atapnya Untuk atapnya kita menggunakan atap aluminium Atau sering juga disebut alkan Dengan ketebalan 0,35 mm cap bintang Ada panjang 5 meter dan panjang 4 meter Kemudian untuk baut atapnya kita menggunakan merek Wilson Dimana keunggulan dari baut ini keras, anti bocor, koko dan tajam Dengan ukuran 12,50 mm Untuk bautnya seperti ini teman-teman Ini panjangnya 5 cm atau 50 mm Untuk rignya sudah terdapat karet anti bocor Kemudian untuk bornya kita menggunakan bor coldless saja Supaya lebih aman terhadap gesekan di pinggiran atap Dengan menggunakan matasok ukuran 8 mm Lanjut teman-teman Kita mulai memasang atapnya Untuk pemasangan yang pertama kali ini kita mulai dari bagian pinggir saja dulu Namun sebelum kita bor kita atur untuk lebih atap di bagian samping dan di bagian depannya Kemudian untuk baut atapnya Tidak semua rang kita pasang menggunakan baut grouping atau baut rally Melainkan kita menggunakan trik langkah 1 dari pemasangan rang sebelumnya Lebih dekat cara pemasangan baut atapnya lebih kurang seperti ini teman-teman Ini kita injak untuk rang di bagian bawahnya Setelah terdapat jendulan rang di bagian bawah Maka kita posisikan baut atap atau baut rally Di rang di bagian bawah tersebut Sehingga dengan cara ini kita tidak lagi menggunakan meteran ataupun alat yang lainnya Untuk di bagian depan teman-teman cukup kita tekan seperti ini Gunanya untuk mengetahui posisi rang di bagian bawahnya Dan inilah hasil penampakan canopy yang telah kita pasang tampak dari bagian atas Sama rata dengan canopy yang ada di rumah sebelahnya Lanjut pada bagian tiangnya kita akan pasang bracket tiang Dengan menggunakan baut binabol ukuran 10-50 mm yang kita kunci seperti ini teman-teman Kita pasang menyamping karena terdapat balok yang sudah dicor jadi lebih kuat Jadi untuk bracket yang kita pasang Ini kita pasang 2 buah di bagian sampingnya Di bagian depan dan di bagian belakangnya Menggunakan bracket dari bajaringan yang sudah kita kunci menggunakan baut binabol ukuran 10-50 mm Nah hasilnya seperti ini teman-teman Untuk bautnya sudah kita kencangkan menggunakan kunci song ukuran 12 mm Ini penampakan untuk di bagian dindingnya Kemudian ini penampakan untuk di bagian depannya Untuk lisbangnya kita menggunakan bahan bajaringan Jadi tampak canopy lebih rapi dan minimalis Oke teman-teman itulah cara memasang atap canopy bajaringan Untuk di perumahan Demikian semoga informasi ini bermanfaat Dan saya akhiri wabilih taufik oleh Dayau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya